Halo naku, jangan lupa di like videonya ya Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya Ih, awas ada batu meh Ya Allah, jemping kita naik Peger bang Aduh, aduh, aduh Aku ini aik Aku jalan lupa di mana bang Ayo bonggol, latihan manjat Biar bisa kita ngambil kelapa ya kan Manjat lah, kan udah bang ajarin Terus kok merajuk, terus gitu Juh, weh, beli apa kok tutah Apalagi kalau bukan cimori yogurt squeeze Yogurt kesukaan kita semua Jo Kau tengok nih ya Tadang Ih, cepek deh Bisa terkejut kok ya Ketinggalan zaman kali kok ah Kau tengok nih Jo Aku sering kali loh beli ini Karena rasa taruhnya gurih Dan pastinya yogurtnya creamy kali Umak Taistur yogurtnya lembut kali Jo Nggak berhenti-berhenti awak nyeruputnya Pas kali nih untuk kau Kau suka kan Rasa minuman yang taruh-taruh gitu Cocok kali nih Jo Tapi ini lebih enak Segernya belipat-lipat Dan juara Bagilah ku tah Nah Mak, jangan bekas kau juga lah tah Bau jigong itu Yang lain Yang rasa purple taruh lagi ada Cuman satu Makanya ini aja yang bekas aku Udah nggak papanya Ah, daripada aku minum bekas kau Mending aku coba rasa yang lain Ini kerennya cimori yogurt squista Pilihan rasanya banyak Enak dan unik semua Wajib nyobain semua rasa Jo Karena enak kali, enak kali, enak kali Iya tah Ada beberapa rasa yang belum kucoba juga Makanya inilah Mau kuborong di minimarket sama supermarket Dekat-dekat sini Geraklah dulu aku ya kan Jo, antari aku pulang lah Mak, stel diam ah Bisa kali kayak gitu Telur Empat puluh lima ribu ya Dimana suara normal itu Tiara Kok bising kali sih Itu loh kak Pohon rambutan wa'ana Tumbang kena rumahnya Semalam itu kan hujan angin Walah Jadi rusak lah rumahnya itu Inang kak eh Bukan rumahnya aja yang rusak loh kak Keluarganya pun rusak itu Ini aja belanja kakak Apa lagi Iya Tiara Eh ngomong-ngomong nih Kakak tengok kok cantik kali lah kok hari ini Kayak Barbie British gitu loh Lagu lama nih Menghutang Iya cantik Makasih ya sayangku Hehehe Seh agak banyak belanja sekarang ya Sri Semenjak bertambah anggota keluarga di rumah Hehehe Ya gitu lah Riz Jarang-jarang aku belanja banyak kan Hehehe Eh kapan kak Endang pindah Sri Aku tengok betah kali dia di rumah kau Entah aku pun bingung loh Riz Katanya abis nunggu cair rumahnya itu Duitnya belum ditransfer katanya Bah belum cair juga rupanya Sri Hmm nyambar aja ya Wak Endai Namunya bensin Kalau ada cerita begini Coba tak menyambarnya Jang Belum cair Sri Udah Wak Endai Tapi aku pura-pura gak tau aja Soalnya Semalam itu aku denger Dia telponan sama yang punya rumah Udah ditransfer pul kok Ih udah cair nyoh Tapi kau kenapa dia gak bilang sama kau Sri Alamak bayah Tak dianggapnya kau ada di rumah itu Jang Ya takut lah dia Wak Endai Diminta Sri duitnya Makanya dia gak bilang Lagian kalau dia lama tinggal rumah Sri Makan gratis Tidur gratis Tempat tinggal gratis Kan enak Masuk akal juga yang kau bilang itu Riz Karena dimana lagi dia bisa tinggal makan gratis Berak dari gratis disitu Kalau gak sama orang yang bisa dibodohin Ih kalau dia tinggal di rumahku Mana bisa dibodohin aku Endai Aku suruh bayar lah semua Duduk pun dia di tikarku Aku suruh bayar Enak kali kalau gak mau cabut Iya aku pun begitu bayar Jangan kan duduk di tikarku Lewat depan rumahku pun itu Harus bayar dia Ah yang sanggupan lah kau piting sebiji itu Jang Udah dikasihnya makan Tompat tinggal yang bagus Tak ada lagi bayar listrik Begitu cair rumahnya Masa tak dibaginya sikit pun duit samamu Sri Iya Kalau aku jadi kau Sri Udah aku usir itu Kalau enggak aku tanam bang kayaknya di dinding Hah pas lah itu bayar Biarin aja lah weh Kayak mana lagi mau dibilang Kayak gak tau aja si patah Endang kayak mana Yaudah lah pulang dulu aku ya Udah mau siang Belum masak loh Ih gak berubah juga si Endang itu ya Wak Andai Kupikiran udah baik dia Alah kalau si Dajal sebiji itu Kayaknya tak akan pernah baik Udah ketutup hatinya untuk berbuat kebaikan Riz Kasian kali sih Sri kan Udah cair uang rumahnya si Endang Tak mau lagi pindah Udah lah susah Sri Dibikin susah lagi sama si Endang Udah aku bilang Wak Andai Kalau aku jadi Sri itu Uuh Sri itu Enggak peduli aku siapa dia Daripada aku yang susah Dari tadi adik tengok ya Ngomong terus loh Enggak beli Bukan taman gosip ini Maaf lah dek Tiara ya Pakulah dek sekilo Sama beroti dua Aku wawak kasih lah somen dimasak sama pasir Anta ke rumah yoh Ih cambuk nih Nondong beli apa Halo Ih gak ada yang betul customer nya Ah bete deh Assalamualaikum Eh waalaikumsalam Sri makan Sri Tapi cuma satu pula lah aku beli Oh iya Endang lanjut aja Ini aku masak kok Oh iyalah Sri Bisa cuma satu dibelinya ah Kayak gak ada orang aja di rumah ini Ya Allah lezatnya Ini wah esnya Eh disuruhnya anak aku beli es ah Kayak bos aja dia Ah Eh eh Yono Sini dulu kau Siapa yang nyuruh kau pigi Kau ya Apa lagi lu wak Kok langsung pigi aja kau ya Kok belikan dulu wawak pembalut di kede sana Aku gak tau lu Cara belinya Kau gak tau cara belinya Tinggal bilang aja Wak beli pembalut yang tipis Yang ada sayapnya Tapi gak bisa terbang Apa sih tau kau Yono Makan Tidur Main-main Itu yang kau tau Iya Hei Kok malah bongong kau Gak denger cakap wawak ya Memang kemana kau pengen kau ini Yono Capek aku ngomongnya Ih Yono ini tau kali memang lah Gak ada yang bisa kau banggakan ini Yono Gak miskin kau Malah sekolah Main-main aja Iya aku negosir ini memang lah Gak diajarin sopan santun kau sama orang tuamu Iya Yono Nangis kau nangis Mengkek kali Gitu aja nangis Gak tau getah putih orang dibawah udah keluar ini Beli pembalut aja gak tau dia Memang lah anak gak terdidik ya kayak gitu Kok gitu kok sama anakku Ndang Ih gak gitu Sri Tadi si Yono aku suruh beli pembalut Soalnya aku keputus Biar kami miskin Ndang Tapi jangan suka-suka hati lah kau sama anakku Aku mamanya aja gak pernah kayak gituin Yono kok Enak kali kau mokul Jewer Aku yang lahirin dia loh Ndang Aku yang ngasih makan Aku didik dia Aku besarkan dia Kau ringan tangan kali kau sama anak-anak Anak-anak memang kayak gitu Ndang Dunianya cuma dunia main-main Kau pun lucu Anak-anak kau suruh beli kayak gitu Yang mana tau lah dia Kau Lendang sakit kali hatiku loh Kok apain anak-anak aku di depan mataku ya Yaudah lah Sri Kau gitu aja marah sama aku Minta maaf lah aku Karena aku stres sekali mikirin rumahku itu Sri Sampai sekarang gak dibayar-bayar tau kau Apa kau bilang rumahmu belum dibayar? Iya Sri Pening kali aku mikirnya Ndang Kenapa sih kau harus bohong sama aku? Loh Bohong apa Sri? Apa maksudmu gak ngerti aku loh? Kenapa kau bohong sama aku Kalo rumahmu belum dibayar? Dari semalam aku tau ya Ndang Kalo rumahmu itu udah dibayar lunas Waktu kau nyapu sambil teleponan aku denger Ndang Apa sih yang kau sembunyikan dari aku Ndang? Kau takut duitmu ku minta? Iya Selu aja Ndang Gak akan ku minta duitmu sikitpun Limper pun gak akan ku minta Karena aku ikhlas Ndang Nerima kau tinggal disini Asal kau tau ya Ndang Tiap aku belanja Aku ngutang sana sini untuk kebutuhan rumah ini Ndang Biar kau bisa makan Nyaman kau tinggal di rumahku Tapi kau gini kau sama aku Ndang Betul-betul kayak raja kau di rumah ini Ih fir'aun kali kau memang ah Ih kok jadi gini ceritanya Sri Kita kan kawan loh Kawan apa lawan Ndang? Kalo memang kau nganggap aku kawan Sifatmu gak kayak gini sama aku Sekarang gini aja Ndang Ku pegang cakapmu yang semalam itu Kalo rumahmu udah dibayar lunas Kau mau cari kontraan kan? Kau carilah sekarang nunggu apa lagi? Iya Sri Tapi minggu depan lah ku cari kontraan ya Aku minta tolong kali sama kawan Ndang Minta tolong kali aku ya Allah Kau carilah kontraan sekarang Ndang Ngapain pula kau nunggu minggu depan Jadi kau ngosir aku nih Sri? Sri Iya kau ngosir aku Sri Biar aku tau Sri Tiga kali kau sama kawan sendiri ya Kau usir aku dari rumahmu Sri Kau tengok laku nih Sri Kasianin kenapa Kasih waktu seminggu aku di rumahmu Sri Janganlah kau usir aku Sri Bikin Ndang Ya udahlah Sri Kalo itu maumu Kau 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 Sekarang Tidak ada tadi Ini Dan Saya Kau Tak ada Tambah yang Janganlah Janganlah Bikin Jadi Ke Oh 하다 Apa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton